Terima kasih telah menonton Semangat berprestasi Tes semangat berprestasi bertujuan mengukur tingkat motivasi dan kekuatan tekad seseorang Untuk melakukan tugasnya dengan baik dan meraih capaian-capaian tertentu yang signifikan dan penting Tidak setiap karyawan maupun pegawai negeri memiliki karakter ini Sebagian dari mereka hanya bekerja sesuai standar atau bahkan di bawah standar Pegawai yang memiliki karakter ini biasanya akan meraih kesuksesan karir yang gemilang Contoh soalnya Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini Maka A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27 B. Kalau tugas lain menumpuk Anda akan minta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan D. Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline E. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan Pembahasan untuk soal contoh pertama Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal Jawaban A bernilai 4 Jawaban B bernilai 3 Jawaban C bernilai 5 Jawaban D bernilai 1 Dan jawaban E bernilai 2 Soal nomor 2 Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan Anda A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertahung jawab terhadap kegagalan tersebut B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri C. Bersedih hati D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang Soal nomor 2 Pembahasannya Adalah untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan Jawaban A bernilai 1 Jawaban B bernilai 4 Jawaban C bernilai 3 Jawaban D bernilai 5 Dan jawaban E bernilai 3 Tip untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal semangat berprestasi 1. Berusahalah untuk menjadi yang terbaik Kalaupun tidak bisa dicapai Anda akan tetap masuk kumulan orang paling baik Karena sudah ada niatan menjadi yang terbaik 2. Bergaul dengan orang yang selalu punya semangat untuk mendapatkan prestasi tinggi Agar Anda ikut bersemangat olehnya Kompetensi dasar dari tes karakteristik pribadi yang ketiga adalah Kreativitas dan inovasi Tes kreativitas bertujuan mengukur seberapa tinggi Anda memiliki daya cipta Untuk membuat sesuatu yang baru Sesuatu yang baru tersebut dapat berupa Benda fisik, cara, sistem, ataupun hal lainnya Sesuatu yang baru tersebut haruslah memiliki kelebihan tertentu dari yang lama Apakah lebih baik sistemnya Lebih cepat pencapaiannya Lebih hemat sumber daya Ataupun kelebihan lain yang signifikan Tes inisiatif bertujuan mengukur tingkat kedewasaan Dalam mencetuskan suatu ide tertentu yang berguna bagi organisasinya Baik instansi pemerintah, perusahaan maupun instansi lainnya Inisiatif ini erat kaitannya dengan kreativitas kerja Namun keduanya memiliki perbedaan Inisiatif adalah idenya Sedangkan kreativitas adalah pelaksanaan atau penerapan ide tersebut Contoh soal untuk kompetensi dasar Kreativitas dan inovasi Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda Namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut D. Saya bersikeras mencari upaya pemeran terhadap usulan tersebut Agar dia mau menerimanya E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda Pembahasannya Soal ini bertujuan untuk mengetahui semangat Anda Untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan Jawaban A. Bernilai 2 Jawaban B. Bernilai 5 Jawaban C. Bernilai 4 Jawaban D. Bernilai 1 Dan jawaban E. Bernilai 3 Soal nomor 2 Pimpinan kantor mengelar rapat kerja Membahas penyusunan rencana kerja Untuk tahun anggaran depan Setiap pegawai diharapkan Mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan Respon Anda A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan Namun tergantung situasi dan kondisi E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan Karena akan kecewa jika tidak diterima Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi Jawaban A bernilai 5 Jawaban B bernilai 1 Jawaban C bernilai 4 Jawaban D bernilai 3 Dan jawaban E bernilai 2 Tip untuk mengerjakan soal kreativitas dan inovasi 1. Cobalah mengerjakan suatu rintas dengan cara yang berbeda dari biasanya 2. Cobalah pergi ke kantor dengan rute atau kendaraan yang berbeda 3. Cobalah memikirkan suatu ide yang belum pernah terlintas dalam benang 4. Cobalah untuk sering bertukar ide dan gagasan dengan orang lain yang lebih pintar Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan Jangan hanya diam dan hanya menunggu perintah atasan Dalam kompetensi dasar kreativitas dan inovasi Kita dituntut untuk selalu berinovasi dan berkreativitas Tinggalkan pilihan jawaban yang monoton dalam pilihan jawaban dalam soal Terima kasih telah menonton!